5 add-on terbaik untuk survival di mcpe 1.19 Add-on yang pertama adalah contains animation Ini adalah add-on yang akan mengubah beberapa animasi mobs di minecraft guys Dan disini mobs yang diubah animasinya itu ada banyak banget teman-teman Ini dia udah aku letakin semuanya disini Dan karena ini kebanyakan jadi gak akan aku review semuanya guys ya Mungkin aku akan cobain yang menurutku menarik aja Oke kita akan mulai dari sebelah sini guys Yang pertama itu adalah villager Oh ya guys yang diubah disini itu adalah animasi waktu dia diem Terus waktu dia jalan, lari Dan juga di beberapa mobs yang hostile itu ada animasi attacknya Dan ada juga animasi waktu mobsnya mati guys Oke kita akan coba lihat dulu dari villager ini teman-teman Nah kalian lihat guys ini mobsnya itu ada animasi kedipan matanya cuy Jadi matanya itu bisa kedip Jadi bener-bener kayak hidup gitu ya Dan ini kalau kalian lihat villager ini tangannya sekarang udah bebas cuy Sekarang tangannya udah agak nempel di depan lagi Oke mungkin aku akan coba spawn villagernya disini Nah guys kayak gitu ya animasi larinya kayak gini Lumayan keren ini guys Dan kita akan coba bunuh dia guys karena animasi matinya ini baru ya Set Oke lihat guys Jadi kalau dia mati itu ada animasi dia rebahannya gitu ya Keren banget cuy Dan juga itu matanya merem ya Jadi bener-bener kayak orang meninggal guys Keren banget Oke yang kedua disini itu ada zombie villager Ada juga zombie biasa ada host dan ada drownet Nah keempatnya ini sama semua guys ya Disini aku akan cobain yang host aja biar gak kebakar ya Kita coba spawn hostnya disini Nah ini aku suka banget sama animasi tangannya guys Tangannya ini bener-bener kayak zombie beneran cuy Dan ini badannya itu agak miring gitu ya Jadi lebih serem cuy karena badannya bisa miring-miring gini Lebih menyeramkan tentunya Lalu disini ada villager Nah kita akan coba animasi villager Waktu dia ngeluarin panahnya Waktu dia mau nembak itu Nge-aimnya bener-bener beda banget cuy Lihat tuh Kepalanya jadi ikut miring guys Jadi lebih realistis ya Oke selanjutnya ini ada evoker Eh ini evoker bukan Oh ini vindicator ya Oke kita akan coba vindicator Ini juga salah satu favoritku guys Karena dia itu animasi attacknya keren banget Oke kita akan coba ke mode survival Biar kita diserang sama vindicatornya Cara dia megang kapaknya itu beda cuy Lebih realistis ya Oke kita coba pukul dia Nah lihat guys Ini dia animasi waktu dia ngejar kita cuy Keren sih ini Lumayan bagus ya Oke selanjutnya kita coba skeleton Nah skeleton ini Aku akan coba bunuh dia guys Karena dia waktu kita bunuh Animasinya itu bakal kayak gitu guys Jadi kayak tulang-tulangnya itu bakal hancur gitu Jadi sangat realistis banget cuy Lihat tuh Asli guys ini satisfying banget teman-teman Buat dibundungin kayak gitu Oke selanjutnya ini ada yang paling aku sukain guys Yaitu kuda Nah kuda ini animasinya itu bener-bener dibikin keren banget teman-teman Jadi larinya itu bener-bener kayak kuda beneran cuy Kita akan coba naik ya Tuh lihat guys Lihat tuh cara dia larinya guys Kalian bisa lihat gerakan kakinya Dan juga gerakan ekornya Bener-bener kayak kuda beneran guys Kemudian ini ada creeper Nah ini creeper guys Aku tertarik banget buat nyobain ya Nah lihat guys cara dia jalan Ada goyangannya gitu ya Lumayan kocak sih ini Terus waktu dia mau meledak Dia itu kayak kesetrum gitu guys Lihat tuh Waktu dia mau meledak itu kayak kesetrum gitu teman-teman Add-on yang kedua adalah Player Graves Jadi dengan add-on ini Nanti kalau kalian mati Itu bakalan ada kuburan yang menandai lokasi tempat kalian mati guys Nah biar lebih jelas Kita akan langsung aja praktekan ya Disini aku udah ada di mode survival teman-teman Dan di inventoryku ini juga ada banyak banget barang-barang ya Mungkin biar lebih seru kita matinya Jangan disini ya Agak jauhan dikit mungkin disebelah sana Kita akan coba menyeberang Menggunakan perahu ya Nah kita akan coba menyeberang ke sebelah sini guys Nah disini aku udah bawa 3 zombie Buat ngebunuh kita Langsung aja kita spawn Biar kita mati guys Oke Yap sekarang kita udah mati Langsung aja aku akan respawn teman-teman Nah setelah kalian respawn guys Kalian nanti tuh akan mendapatkan yang namanya Grave Key Ini adalah kunci yang kalian gunakan Untuk ngebuka inventory dari kuburannya guys Ya jadi kuburannya tuh ada inventorynya Yang berfungsi untuk menyimpan barang-barang kalian cuy Jadi barang-barang kalian itu gak bakalan hilang Dan kunci ini selain berfungsi untuk ngebuka inventory kuburannya Ini juga berfungsi untuk teleport langsung ke tempat kalian mati guys Tapi ini gak bisa langsung dipakai Kalian membutuhkan yang namanya Ender Pearl teman-teman Nah disini udah aku siapin Ada barrel rahasia disini guys Aku udah simpen 1 Ender Pearl Nah kita akan coba crafting ya Kita bisa langsung nge-crafting di inventory kayak gini teman-teman Nah kalau kalian gabungin antara Grave Key dan juga Ender Pearl Nanti akan jadi yang namanya Instant Grave Key Yah ini adalah kunci yang bisa kalian gunakan Untuk teleport langsung ke tempat kalian mati Caranya itu adalah kalian pegang kuncinya kayak gini Terus kalian klik Kalian langsung teleport ke tempat kalian mati guys Nah ini dia kuburanku ya Disini ada kuburannya teman-teman Dan kita akan coba buka inventory-nya Nah ini dia guys Sekarang barang-barang kita balik semua cuy Gak ada yang hilang satu pun Lihat tuh Barang-barang kita masih lengkap semuanya guys Ya jadi seperti itu fungsi dari add-on ini teman-teman Dan untuk kuburannya itu sendiri Ada 3 bentuk guys Yang pertama itu ada yang bentuknya kayak gini Ini dari tanah gitu ya Terus kemudian ada yang kayak gini guys Ada kepala stiff-nya Ini yang paling keren sih menurutku guys Karena lebih serem aja gitu ya Dan bentuk yang ketiga adalah yang seperti ini guys Yang ada solidnya gitu Add-on yang ketiga adalah Fans and Grinders Add-on ini tuh akan menambahkan 2 benda baru guys Yang pertama itu adalah fan atau kipas angin Dan yang kedua itu adalah grinder atau penggiling Nah kita akan coba bahas mulai dari grindernya terlebih dahulu ya Nah jadi seperti ini guys untuk grindernya Ini dia penggilingnya teman-teman Ada 3 varian yaitu varian iron Varian diamond Dan varian ender Nah untuk nyalainnya itu kita membutuhkan lever teman-teman Dan caranya itu adalah kita klik di bagian grindernya Seperti ini dengan levernya Nah nanti bakal muter kayak gini guys Kalau udah nyala ya Oke jadi fungsi dari si grinder ini itu adalah Untuk memberikan damage terhadap mobs teman-teman Ini lumayan berguna buat ngebikin XP farm teman-teman Kalau misalkan kalian punya zombie farm atau skeleton farm dan lain-lain Kalian bisa menggunakan grinder ini untuk ngebunuh si mobsnya guys Disini aku udah bawa husk teman-teman Kita akan coba spawn husknya Disini teman-teman Tuh liat guys Si husknya bakalan kena damage dan Wow kenapa tadi teleport ya Dia mental guys dari sini ke sini Waduh Jadi seperti itu fungsi dari grinder ini guys Ya fungsinya adalah untuk memberikan damage terhadap mobs Nah perbedaan antara iron, diamond dan juga ender itu adalah di damage nya teman-teman Oke sekarang aku akan tunjukkan gimana cara ngecraftingnya Untuk resepnya disini kita membutuhkan 3 stone 2 planks 1 redstone dust Dan 3 diamond Karena disini aku pengen ngebikin yang diamond grinder Kalau kalian pengen ngebikin yang iron Kalian tinggal ganti diamondnya menggunakan iron Oke langsung aja kita ambil semua bahan-bahannya Dan kita akan coba crafting guys Nah cara craftingnya adalah pertama kita letakkan 3 stone di bawah seperti ini Kemudian 2 planks disini 1 redstone dust disini Dan diamondnya kita taruh di bagian atas Dan nanti akan jadi yang namanya diamond grinder Nah jadi seperti itu cara buat ngecrafting grindernya Oke jadi itu dia untuk yang grinder guys Sekarang kita akan bahas fan ya Atau kipas angin Oke guys disini udah aku taruh 3 fan Dan ini bukan sembarang kipas angin guys Karena ini adalah kipas angin yang berguna untuk meniup mobs teman-teman Nah pertama-tama kita akan coba aktifkan terlebih dahulu ya Kita kasih lever di bagian belakangnya Seperti ini teman-teman Oke kemudian kita aktifin seperti ini Oke kita lihat guys Nah lihat guys sekarang si fannya udah muter ya Ini kipas anginnya udah muter teman-teman Dan kalau kita letakkan mobs disini Nanti dia itu bakal ketiup guys Lihat tuh guys bakal ketiup ya keren banget teman-teman Jadi fungsinya itu adalah untuk mengarahkan mobs ke jebakan kalian teman-teman Nah buat cara craftingnya itu adalah kita membutuhkan 12 iron ingat dan 1 redstone dust Oke kita akan coba crafting teman-teman Caranya itu yang pertama kita bikin terlebih dahulu baling-balingnya Caranya seperti ini Oke ini dia guys fan blade Ini adalah baling-balingnya Kemudian kalau udah jadi kita taruh di tengah seperti ini Kemudian kita kasih iron ingat seperti ini Dan kita kasih redstone dust Oke ini dia guys udah jadi kipas anginnya Dan jangan lupa kalau kalian pengen ngaktifin kipas angin ini Levernya itu harus ditaruh disini ya Kalau kalian taruh disini ataupun disini ataupun disini Itu gak bakal bisa guys Jadi harus bener-bener disini ya Ya jadi seperti itu untuk add-on fans and grinders ini Add-on yang keempat adalah goblin traders Ini adalah add-on yang akan menambahkan goblin di minecraft kita guys Nah bentuk goblinnya itu seperti ini guys Yang pertama itu ada yang warna ijo Namanya adalah goblin trader Ya ini yang biasa ya Yang ijo ini akan nge-spawn di overworld teman-teman Kemudian yang kedua adalah Vein Goblin Trader Ini warnanya oranye Dan dia ini akan nge-spawn di dimensi nether guys Jadi ini di overworld dan ini di nether Oke jadi fungsinya adalah seperti namanya guys Fungsinya itu adalah untuk trade ya Atau berdagang gitu Jadi kayak wandering trader teman-teman Kalian bisa ngebeli item-item random di goblin trader ini Seperti ini guys Tuh liat guys ini dia item-item random yang dijual sama si goblin trader ini Sebenernya agak kurang berguna sih Tapi disini aku suka aja sama bentuknya Ya menurutku ini lumayan bagus sih ya Buat menambah variasi mobs yang ada di minecraft kalian guys Addon yang terakhir adalah Glassdoor Ya sebenernya ini bukan addon Tapi resource pack guys Jadi dengan resource pack ini Nantinya itu tekstur dari pintu yang ada di minecraft kalian Itu akan diubah menjadi seperti ini Jadi ditambahin kaca gitu guys Ini lengkap semuanya ya Mulai dari oak, spruce, birds, jungle, acacia, dark oak, mangrove, iron, crimson, dan warp Semuanya ada guys Ini bagus banget buat kalian yang udah bosan dengan bentuk pintu yang itu-itu aja Kalian bisa mencoba pintu yang baru seperti ini guys Yang ada kacanya Dan disini udah aku siapin juga contohnya guys ya Mulai dari yang pertama Ini ada contoh buat birds door teman-teman Kemudian ini ada contoh buat acacia Lalu ada buat spruce kayak gini teman-teman Itu liat keren banget kan Ada juga buat oak seperti ini Ini buat dark oak teman-teman Kemudian ini untuk iron Kemudian ini untuk mangrove Ya keren banget guys Kacanya juga lumayan bersih ya Gak ada banyak tekstur-teksturnya gitu Kemudian ini untuk jungle teman-teman seperti ini Kacanya bulat gitu keren banget teman-teman Oke kemudian disini ada crimson seperti ini Kemudian yang terakhir ada warp seperti ini teman-teman Oke teman-teman itulah dia tadi 5 addon MCPE yang bisa kalian cobain buat survival Dan semua link download addonnya sudah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini Langsung aja kalian download addonnya Dan ya mungkin segini dulu aja untuk video kita kali ini Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan share Dan juga subscribe buat kalian yang belum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya